Supaya tidak salah pilih ketika akan membeli telur di pasaran, ada beberapa cara mudah dalam memilih telur yang baik untuk dikonsumsi. Zaman sekarang meskipun zaman modern, semuanya ada palsunya, barang-barang palsu. Harapan-harapan palsu, sampai alamat juga alamat palsu. Ada lagi, telur juga katanya ada telur palsu. Nah, jadi biar kita tahu, pilih telur yang pas, yang bagus, supaya nggak salah pilih, ini bedanya nih. Carilah telur yang bersih. Ya, meski cangkang telur ayam terlihat kuat, namun kotoran ayam mungkin saja masih menempel pada telur dan masuk melalui pori-pori cangkang. Perhatikan suaranya seperti ini. Jika dikocok, pastikan tidak terdengar suara apapun. Itu tandanya telur yang kita pilih adalah telur sehat. Cara lainnya, dengan mencelupkan telur ke dalam air. Jika tenggelam dalam posisi lurus, berarti kondisi telur masih sangat baik. Terakhir, saat telur dipecahkan, telur akan mengeluarkan aroma segar yang khas. Dan yang terpenting, antara putih dan kuning telur, lebih mudah terpisah, tidak saling menyatu. Dan ketika kuning telur ditekan, akan sangat mudah pecah, seperti ini. Jadi nggak usah khawatir lagi, dan jangan takut mengkonsumsi telur ya. Nah, bagi yang suka menyebar informasi palsu, hati-hati. Anda bisa terjerat pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Jadi berhati-hatilah para penyebar hoax, karena hukumannya pun tak main-main. Kurungan penjara maksimal 6 tahun, atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Hmm, masih berani nyebar informasi palsu? Kresna Herdiyato, Imam Muhairib, Jakarta.